Ramadhan hadir membawa dan meninggalkan kenangan tersendiri. Buat generasi yang pernah mengalami Ramadhan di tahun 90-an, berikut adalah fakta unik yang perlu kembali kamu kenang. Yang pertama, buku Saku Ramadhan. Buku Ramadhan diberikan pihak sekolah kepada para murid sebagai panduan dalam menjalankan tugas selama bulan puasa. Isinya tentang laporan puasa, tadarus, sholat rawih, dan mencatat isi ceramah saat kuliah subuh. Nah, siapa yang pernah ngerasain tuh zaman dulu? Yang kedua, petasan. Meski kini petasan sudah dilarang karena banyak memakan korban, tapi momen bulan Ramadhan generasi 90-an tidak bisa lepas dari petasan. Yang ketiga, pesantren kilat. Pesantren kilat merupakan kegiatan pendidikan agama yang diselenggarakan sekolah selama beberapa hari di bulan Ramadhan. Nah, kira-kira kenangan kegiatan Ramadhan tahun 90-an mana yang paling kalian ingat? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.